Halo, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala berkat dari penyertaanmu Tuhan dari pagi hari, siang hari, hingga malam hari ini Tuhan. Tuhan pada malam hari ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kiranya kami dapat memaknai apa isi dari nats yang akan kami renungkan hari ini Tuhan. Dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunlah segala desa usaha kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adapun nats renungan kita pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Saya memberikan judulnya, Kenaikan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama membaca nats firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan menungguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Selama 40 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, berkali-kali ia mencoba menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada beberapa kesempatan tersebut, Yesus membuktikan kepada mereka bahwa ia telah bangkit dan benar-benar hidup. Ia juga sekaligus pada kesempatan yang sama selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Namun karena memang sifat alami manusia, para murid-muridnya tidak benar-benar percaya dan Tuhan Yesus mencela kedegilan hati mereka. Seperti yang tertulis pada ayat 14-18 sebelum ayat bacaan kita hari ini. Lalu di hari ke-40 kemudian, Yesus terangkat ke surga yang disaksikan langsung oleh murid-muridnya saat mereka sedang bersama-sama di bukit Zaitun. Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Seperti tertulis pada Markus 16-19, duduk di sebelah kanan Allah berarti Yesus Kristus telah menerima kemuliaan yang tertinggi. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian murid-muridnya meresponi peristiwa tersebut dengan melakukan amanat agung tersebut. Yaitu pergi ke seluruh penjuru dunia dan menyiarkan kabar baik, yaitu injil tersebut kepada seluruh makhluk. Ya memang Yesus tidak lagi bersama-sama mereka secara fisik, namun ia selalu menyertai para murid dalam tugas misi penginjilan tersebut melalui penyertaan roh kudus dan tanda-tanda yang diberikannya. Seperti yang tertulis pada ayat 20. Bapak ibunya dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai nats hari ini dalam kehidupan aktual kita sekarang? Pertama, tetaplah percaya dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan kita. Ia adalah Raja yang berkuasa dan kuasanya tidak berkesudahan. Kuasanya sanggup mengatasi kegelisahan dan keresahan kita dalam menghadapi hidup ini, termasuk pada masa-masa kesulitan akibat pandemi COVID-19 saat ini. Kedua, mari kita teruskan amanat agung penginjilan tersebut ke seluruh mahluk dan seluruh penjuru. Tugas ini merupakan esensi atau inti dari iman Kristiani kita. Apakah kata-kata dan sikap kita sudah menjadi berkat dalam keluarga dan lingkungan kita? Atau, iman kita hanya suam-suam kuku saja selama ini, hanya sekedar pencitraan, hanya terlihat baik dari luar dan media sosial saja? Segala malu juga menjadi tujuan penginjilan ini, di mana kita juga bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaannya. Hidup bersih, sehat, dan menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan, contohnya, merupakan salah satu perwujudan pemberitaan Injil yang sederhana, namun konkret yang bisa kita lakukan bersama untuk menjaga keutuhan alam Indonesia yang kita cintai bersama. Persekutannya dikasih Tuhan, pemaknaan kita pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus kali ini, bisa kita praktekan melalui sikap dan ucapan kita, doa dan ibadah kita, serta aksi diakonia dan kemanusiaan yang kita lakukan. Marilah kita menjadi agen-agen kebaikan dimanapun kita berada, memperkatakan firman Tuhan dalam keluarga kita, menjadi saluran berkat bagi sesama kita atau sekecil apapun itu, dan menjaga kebersihan dan keutuhan alam sekitar kita. Ijinkan saya menutup perundungan malam ini dengan tiga pertanyaan perundungan dalam hati kita sebagai berikut. Yang pertama, sudahkah saya memperkatakan firman Tuhan hari ini setidaknya dalam keluarga? Yang kedua, sudahkah saya melakukan aksi kebaikan hari ini sebagai cerminan kasih Tuhan kepada kita masing-masing? Dan yang terakhir adalah, apakah tujuan hidup kita dalam hidup ini, bisakah kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita? Kiranya kita semua berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi ahli waris dalam kerjaan Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, mari kita minta jamahan roh kudus agar firman yang kita terima menjadi remah dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih.